Hai everyone, kembali lagi dengan saya Tiara Pada subtopik kali ini, saya akan membahas tentang model atom Thomson bagian yang kedua Pada bagian yang pertama, saya telah membahas tentang model atom yang dikemukakan oleh Thomson Thomson menyatakan bahwa atom mempunyai dua muatan yang berlawanan jenis yaitu muatan positif dan muatan negatif yang tersebar merata di permukaan atom Jumlah kedua muatan adalah sama sehingga atom bersifat netral Keberhasilan Thomson ini memberikan inspirasi bagi fisikawan lainnya yang melakukan eksperimen dengan menggunakan tetesan minyak yang digunakan oleh Milikan Robert A. Milikan Eksperimen tetes minyak Milikan ini berhasil mendapatkan nilai muatan dan masa dari elektron Berikut adalah ilustrasi dari percobaan yang dilakukan oleh Milikan Seperti yang kita lihat pada gambar, Milikan bereksperimen dengan menyemprotkan minyak ke dalam sebuah tabung atau kotak Kotak tersebut memiliki dua pelat yang bermuatan Yaitu pelat positif pada bagian atas dan pelat negatif pada bagian bawah Minyak yang disemprotkan tersebut pada bagian atas pelat positif ini Membentuk tetesan karena pengaruh dari gaya berat Dan tetesan tersebut jatuh ke bawah melewati sebuah lubang kecil pada pelat positif Di sini tetesan minyak disinari oleh sinar X Supaya tetesan tersebut bermuatan negatif Oleh karena pelat tersebut belum diberi muatan Maka tetesan minyak tersebut terus bergerak ke bawah Selain gaya berat Pada tetesan minyak juga bekerja gaya Stokes Atau gaya Gesek Stokes Dan juga gaya Archimedes Nah untuk gaya Gesek Stokes dan Archimedes Teman-teman dapat flashback ke materi tentang gaya Stokes maupun gaya Archimedes Setelah mengulang eksperimen tersebut beberapa kali Milikan menyimpulkan bahwa Besarnya muatan tetesan minyak tidak pernah bernilai lebih kecil dari 1,6 sekian dikali 10 pangkat minus 19 kulom Dan muatan tetesannya selalu kelipatan bulat dari 1,6 sekian dikali 10 pangkat minus 19 kulom Dan perbandingan antara muatan partikel elektronnya Dibandingkan dengan masa dari partikelnya Sebesar 1,7 sekian dikali 10 pangkat 11 kulom per kilogram Sehingga kita akan memperoleh Masa dari elektronnya 1,11 dikali 10 pangkat minus 31 kilogram Jadi dari percobaan milikan ini Kita memperoleh Besar dari muatan satu elektron Dan masa dari elektron Oke sekian untuk penjelasan sikat mengenai Eksperimen yang dilakukan milikan Berdasarkan pengembangan dari teori model Atom-Thompson ini Sampai jumpa di subtopik selanjutnya Terima kasih Terima kasih